Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai tantangan duel antara denis sergar melawan novel bahamu'min ini menjadi perhatian publik teman-teman dan kalau kita lihat latar belakangnya ini sebenarnya kasus yang terjadi pada adi armando dimana kemarin itu adi armando dibukuli masa saat ada aksi 11 april 2022 di depan gedung dpr dan apa yang dialami oleh adi armando ini ada beberapa teman-temannya yang membela adi armando termasuk juga denis sergar nah dari kejadian yang dialami oleh adi armando itu kemudian muncul tantangan duel antara denis sergar melawan novel bahamu'min katanya yang melakukan pemukulan itu dianggap kadrun oleh denis sergar kemudian novel bahamu'min membela itu yang melakukan bukan masalah kadrun atau tidak kadrun tetapi yang terjadi itu adalah masa aksi yang melakukan muncul rasa nah atas perselisian itu kemudian novel bahamu'min ini ditantang duel oleh denis sergar nah karena itu teman-teman ada netizen juga yang tertarik dengan duel antara denis sergar dan novel bahamu'min dan bahkan akan memberikan hadiah sebesar 50 juta rupiah dan ini adalah tidak main-main apa yang disampaikan oleh netizen itu teman-teman karena netizen ini ternyata juga menghubungi promotor tinju artinya ini bisa digelar di atas ring dengan pengawasan dari organisasi tinju resmi yang ada di Indonesia nah kalau kita melihat yang kemarin itu teman-teman ada juga yang menarik antara Vicky Prasetyo melawan Aska Korbusier putra dari Dedy Korbusier itu juga digelar di atas ring dan inilah tinju amatir yang ada di Indonesia nah kalau nanti digelar antara denis sergar melawan novel bahamu'min ini menjadi hal yang cukup menarik itu artinya bahwa orang itu jangan hanya nantang-nantang di media sosial maka harus dibuktikan di atas ring dan ini satu lawan satu nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya dari suarajogja.id tawarkan hadiah 50 juta rupiah netizen siapkan tanggal duel tinju Deni Sergar VS novel bahamu'min di ring menanggapi tantangan duel di ring dari Deni Sergar untuk novel bahamu'min seorang pengguna Twitter ikut antosias dengan segala persiapan tak tanggung melalui cuitannya akun at Valo Senadia satu mengaku sudah menyiapkan nominal fantastis bagi yang menang antar duel antara Deni Sergar dengan novel bahamu'min nantinya tak tanggung melalui cuitannya akun at Valo Senadia satu mengaku sudah menyiapkan nominal fantastis bagi yang menang antar duel Deni Sergar dengan novel bahamu'min nantinya tolong dicarat dan hubungi saya hadiah dari saya pribadi selaku netizen untuk pemenang dari pertandingan resmi tinju amatir yang sah antara Deni Sergar dan novel bahamu'min sebesar 50 juta rupiah cuit akun at Valo Senadia satu dikutip dari hop.id jaringan suara.com sabtu 16 april 2022 si pemilih akun tampaknya memang tidak main-main untuk membuktikan keseriusannya ia bahkan mengaku sampai menghubungi langsung promotor tinju Daniel Martin saya orangnya seriusan enggak doyan om do saya sudah hubungi promotor Daniel Martin dia oke kasih babak partai hiburan di tanggal 14 Mei 2022 saya juga bilang kasih hadiah 50 juta bagi pemenang novel pamukmin juga sudah oke ayo dong at denis sergar 7 masa kalah pamur sama saya yang anak kemarin sore lanjutnya wow ini netizen juga semangat teman-teman tantangan yang kemarin itu disampaikan oleh denis sergar akhirnya juga disanggupi oleh novel bahamukmin jadi tidak sia-sia teman-teman tantangan yang disampaikan oleh denis sergar karena novel pamukmin menyanggupi tantangan itu dan bahkan ini ada netizen yang juga siap memberikan hadiah 50 juta rupiah bagi pemenang oke kita lanjut teman-teman saking antusiasnya pengguna twitter itu juga mengaku sudah menyiapkan lokasi dan menjatuhalkan waktu duel tinju untuk denis sergar dan novel bahamukmin ayo kasih semangat galang event rekonsiliasi anak bangsa untuk persatuan pertandingan tinju antara denis sergar dan novel bahamukmin bali 14 mai 2022 sambungnya lagi beberapa waktu lalu denis sergar mengawali tantangan duel tinju itu kepada novel bahamukmin sebagai buntut dari adu jotos soal pengeroyaan adi armando melalui twitter miliknya denis sergar mengatakan ingin duel tinju dengan eks petinggi FPI itu sambil mengunggah tangkapan layar berita berjudul novel bahamukmin bantah pelaku pengeroyaan adi armando itu kadrun kalau sama yang ini mau juga kalau duel di ring ntar gue siapin ringnya gimana kalau setuju silahkan RT tweet deni dalam akun twitter at denis sergar 7 dikutip pada sabtu menanggapi tantangan deni novel bahamukmin pun menyambut dengan tanpa rasa takut ia bahkan tak sabar ingin segera orang-orang seperti deni yang dianggapnya mungkar saya sudah tahu dan siap lah deni si desi deni sergar mau dimana kapan terserah desi yang penting tangan kosong dan bukan omong kosong tegas novel bahamukmin saya yang emang sudah hari-harinya berkelai dan tawuran saya juga terpanggil sebagai mantan laskar untuk menghajar orang-orang yang berlaku mungkar lanjutnya wow ini semangat 45 teman-teman novel bahamukmin menerima tantangan dari deni si regar menarik teman-teman untuk kita simak nanti karena kalau kita melihat beberapa tantangan-tantangan itu hanya di media sosial tanpa direalisasikan di lapangan dan kali ini tantangan deni sergar disanggupi novel bahamukmin novel siap melateni deni sergar nah sekarang tinggal deni sergarnya karena dia yang pertama ini membuat tantangan kepada novel bahamukmin nah sekarang tinggal menunggu deni sergar apakah dia bersedia karena yang pertama mencuit itu adalah deni sergar membuat tantangan kepada novel bahamukmin nah sekarang novel bahamukmin sudah setuju sudah sepakat dan siap melateni densi dan netizen pun juga sudah siap uang 50 juta sebagai hadiah sekarang teman-teman tinggal menunggu ucapan dari deni sergar mau bertanding mau bertanding lawan novel bahamukmin atau lari dari tantangannya tersebut hanya dua pilihan teman-teman maju atau mundur tetapi yang pasti novel bahamukmin ini maju karena dia semangat sekali teman-teman untuk meladani deni sergar di atas ring nah ini kita melihatnya teman-teman dari sisi positifnya karena namanya olahraga itu kalau dilakukan secara resmi ini akan menjadi baik tetapi kalau tidak dilakukan secara resmi misalkan di jalanan bentrokan tawuran ini sesuatu yang tidak positif malah nah kalau olahraga ini adalah di atas ring disana ada wasit dan wasit itu juga punya standar teman-teman kalau misalkan lawannya itu dalam kondisi tak berdaya maka itu dihentikan tetapi kalau ini dilakukan di jalanan yang tak berdaya pun disikat terus tetapi kalau di atas ring ada aturannya paling tidak ini untuk menyemarakkan dunia tinju di Indonesia karena kalau kita melihat teman-teman tidak hanya yang akan terjadi antara Densi dan Novel Bamukmin sebelumnya ada Aska dan Vicky Prasetyo juga berlaga di atas ring walaupun target Vicky itu adalah ingin tanding lawan Deddy Corbusier tetapi Deddy Corbusier ini tidak menanggapi tantangan dan malah anaknya Aska yang meladeni Vicky Prasetyo dan pada akhirnya di atas ring ini Vicky Prasetyo dihajar habis oleh Aska Corbusier ini menarik teman-teman apakah yang terjadi antara Aska dan Vicky ini akan terulang antara Novel Bamukmin dan Denny Sergar nah kita tinggal tunggu saja teman-teman kesanggupan dari Denny Sergar mau tidak meladeni novel Bamukmin di atas ring itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih